jadi pertama kalian tinggal buka aplikasi CapCut masuk di project baru nah disini kalian tinggal buat dulu video seperti kayak gini itu videonya kayak video bergaya-gaya gitu nah ini aku buat videonya selama 9 detik nah kemudian kalian tinggal pilih aja tuh videonya terus klik tambah yang ada di bawah setelah itu klik tambahkan audio pilih yang di ekstrak dan kita pilih video yang berupa musiknya setelah itu klik import suara saja kemudian klik tanda ikon kembali gesarin di bagian bawah pilih menu format terus pilih yang 16 banding 9 Nah setelah itu klik tampilan videonya terus kita putarin menjadi min 90 derajat terus tinggal di zoomin seperti ini Nah setelah itu klik tanda ikon kembali kalian tinggal klik tampilan musiknya seperti ini setelah itu klik gabung potongan yang kayak gambar bendera Nah jadi kalian tinggal play dulu kalian tinggal pergi ke musik bagian sini nah disitu nah oke disitu ya Oke di bagian sini dengar nah jadi dari sini dari tanda titik kuning yang pertama ini sampai dengan di bagian akhir kalian tinggal pasin dulu ya untuk beatnya Nah jadi ini udah aku pasien untuk beatnya dan untuk letak beatnya aku taruh di bagian sini sini aja baru jurnal tinggup apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa kurang bagus jadi disini aku mau tarikin aja dari depan nah misalnya aku tarikin dari depan sampai sini oke kita cek lagi nah disini juga belum bagus terus kita cek lagi tuh nah jadi ini udah bagus setelah itu kalian tinggal potong sesuai dengan tanda titik kuning yang pertama nah oke kita potong seperti ini oke kalau udah udah seperti kayak gini kalian tinggal taruh garis warna putih ini di bagian akhir terus kita klik tampilan videonya geserin di bagian bawah pilih menu beku terus yang udah dibekuin kalian tinggal panjangin sampai di bagian akhir sini nah setelah itu kalian taruh garis warna putih itu di depan foto yang bekunya terus klik overlay klik tambahkan overlay pilih foto Nah jadi disini aku udah siapkan ada 8 orang foto cowok-cowoknya djs Nah jadi per satu orangnya itu memiliki dua foto Nah misalnya ini fotonya raih ini yang pertama terus ini yang kedua Nah jadi satu orang itu memiliki dua foto Nah misalnya ini fotonya rasha yang ini sama dengan yang ini jadi satu orang dua foto ya sebanyak 8 orang yang kalian siapin Oke jadi kita pilih dulu satu orang dan salah satu fotonya diantara dua foto itu misalnya aku pilih foto yang ini dulu Nah kemudian klik tambah yang ada di bawah setelah itu kita pasin kayak gini kemudian kita panjangin sampai di durasi 3.2 Oke jadi ini udah aku panjangin sampai di durasi 3.2 kemudian kalian taruh lagi tuh di depan fotonya yang foto beku kemudian klik tambahkan overlay dan kalian tinggal pilih foto orang kedua dan dipilih dari salah satu fotonya itu Nah aku pakai fotonya rasha yang ini Oke kemudian klik tambah yang ada di bawah setelah itu dipasin dulu kayak gini terus tinggal dipanjangin aja deh sesuai dengan panjang foto yang diatasnya Jadi kita masukkan dulu untuk foto-fotonya ya dan untuk overlaynya ini yang muat cuman 6 orang jadi untuk dua orangnya itu nanti bakal kita atur ke belakangnya Oke jadi kalian masukkan aja dulu sebanyak 6 orang Oke jadi ini udah aku masukin sebanyak 6 orang 1 2 3 4 5 6 Nah kemudian kalian tinggal klik overlay yang paling atasnya dulu terus geserin bagian bawah pilih menu hapus latar belakang setelah kalau udah ada tulisannya klik untuk overlay yang kedua terus pilih lagi hapus latar belakang Nah jadi kalian tinggal aginin aja ke semua overlaynya ya Oke jadi ini udah aku hapusin untuk latar belakangnya ke semua overlaynya terus kalian klik untuk overlay yang pertama setelah itu tinggal diatur aja tempatnya Nah di sini aku taruh di sini tuh jadi sebelah kanan itu ada empat orang dan untuk sebelah kiri itu sebanyak dua orang tapi karena dua orangnya itu belum ada jadi kalian kosongkan aja ya Oke Nah jadi kita atur dulu untuk tempatnya tinggal diperkecilin atau diperbesarin juga bisa Oke Oke jadi ini udah aku atur untuk tempatnya untuk dua orang lagi ini kita kosongkan aja ya Nah kemudian kalian tinggal klik untuk overlay yang kedua terus kalian tinggal pergi ke tanda titik kuning kedua juga nah tinggal disesuaikan dengan garis putih itu terus tinggal ditarikin aja dari depan sampai di garis putihnya ini Nah terus untuk overlay ketiga kita sesuaikan juga dengan titik kuning ketiga itu kemudian tinggal ditarikin dari depan dan tinggal dipasin dengan garis putihnya dan untuk overlay selanjutnya juga tinggal disesuaikan dengan tanda titik yang selanjutnya juga oke oke jadi ini udah aku potongin dan disesuaikan dengan titik kuningnya itu dan jangan lupa untuk di belakang itu sama lurusan semua ya tuh nah kemudian kalian geserin dikit kayak gini terus klik tambahkan overlay terus kita pilih orang yang sama dengan overlay yang pertama tadi tapi fotonya itu beda karena tadi kan udah disiapkan dua foto anak tadi ini fotonya rew udah aku pilih pertama jadi yang kedua itu aku pilih yang ini nah kemudian klik tambah yang ada di bawah itu terus tinggal dipasin kayak gini jadi di dekatin sama overlay yang di sampingnya terus klik tambahkan overlay lagi pilih foto yang lain untuk fotonya Rasha ini karena kan tadi aku pilih overlay kedua itu fotonya ke Rasha jadi aku pilih yang ini lagi karena yang ini tadi udah dimasukin nah jadi aku pilih yang itu terus klik tambah lagi yang ada di bawah nah oke jadi kalian tinggal masukkan dulu untuk overlaynya ya dan disesuaikan dengan overlay yang di sampingnya ini kalau misalnya overlay ketiga fotonya Clay jadi otomatis yang di sampingnya juga fotonya Clay tapi foto yang berbeda gitu kalau misalnya ada seperti kayak gini kalian geserin dulu kayak gini kemudian klik tambahkan overlay Oke Oke guys jadi ini udah aku masukin untuk overlaynya dan udah aku sesuaiin sama orang ya dengan overlay yang di sampingnya tadi itu kemudian kalian tinggal pergi ke overlay yang pertama terus geserin di bagian bawah pilih menu hapus latar belakang setelah itu klik untuk overlay yang kedua terus klik lagi hapus latar belakang jadi tinggal di giniin ya Oke kemudian sama seperti kayak tadi kalian pergi ke overlay yang pertama terus tinggal disusunin dulu untuk fotonya Nah jadi ini udah aku susunin untuk fotonya dan dia sama seperti kayak tadi empat sebelah kanan dan empat sebelah kiri tapi duanya ini belum ada nah kemudian kalian pergi ke overlay yang kedua terus kita sesuaiin tuh dengan tanda titik kuning kedua nah dari sini kan ini anggaplah tanda titik kuning pertama di potongan yang ini nah jadi ini kita anggep untuk titik kuning yang keduanya terus klik untuk overlay kedua dan tinggal ditarikin dari belakang terus tinggal dipasin dengan garis warna putih itu lanjut lagi ke tanda titik kuningnya kita klik untuk overlay yang berikutnya juga dan tinggal ditarikin terus tinggal disusuin kayak gini Oke Oke guys jadi ini udah aku sesuaiin dengan tanda titik kuningnya itu kemudian kalian tinggal klik tanda ikon panah yang ada di atas terus klik tanda ikon kembali itu yang ada di atas lagi kemudian kalian tinggal klik untuk foto yang udah dibekuin itu tadi terus tinggal dihapusin aja setelah itu untuk overlaynya ini kita hapus yang overlay pertama dulu yang foto kedua juga kita hapusin terus untuk overlay kedua juga kita hapusin untuk foto yang pertama dan untuk foto kedua juga kita hapusin nah terus kalian tinggal kasih kawalin klik tanda ikon plus pilih video yang baru-baru baru kita simpan kemudian klik tambah yang ada di bawah terus untuk videonya yang ini nah yang tadi itu kita hapus aja tuh nah kemudian kalian tinggal turunin seperti ini terus pergi ke overlay yang paling akhir Nah untuk overlay paling akhir kan ini ditanda titik kuning yang di bagian sini tuh nah di bagian situ Nah jadi kita pergi ke tanda titik kuning yang berikutnya Nah jadi disini setelah itu tinggal diklik tambahkan overlay pilih foto terus kita pilih foto orang lain lagi nah misalnya aku pakai fotonya kafarel yang ini nah setelah itu klik tambah yang ada di bawah terus tinggal dipasin dengan overlay yang dibawahnya itu setelah itu kalian lanjut lagi tuh ke tanda titik kuning yang berikutnya nah di bagian sini setelah itu klik tambahkan overlay pilih foto orang lain lagi Nah aku pakai foto yang ini setelah itu klik tambah yang ada di bawah kemudian tinggal dipasin juga dengan overlay yang di atas atau di bawahnya itu Nah setelah itu tinggal diklik untuk overlay yang ada di atasnya terus klik hapus latar belakang yang dibawahnya juga kita hapus latar belakangin untuk overlay yang di atasnya itu kita taruh dulu tempatnya dimana dan yang dibawahnya juga disamain setelah itu kalian pergi untuk foto yang kedua lagi terus scrolling turun pergi ke overlay yang paling akhir Nah untuk overlay paling akhir kan ini di tanda titik kuning bagian sini jadi kita pergi ke tanda titik kuning berikutnya terus klik tambahkan overlay Nah untuk foto yang pertama tadi aku pilih yang pertama itu fotonya kafarel kan Nah jadi kita pilih foto yang lainnya lagi Nah aku pilih yang ini setelah itu klik tambah yang ada di bawah Nah lihat tuh ini fotonya kafarel kan jadi lurusan kayak gini gitu Nah kemudian kalian potongin sampai di akhir dari videonya setelah itu kalian pergi ke tanda titik kuning berikutnya kemudian klik tambahkan overlay pilih foto orang lain lagi Nah aku pilih yang ini setelah itu klik tambah jadi ini dengan yang ini tuh orang yang sama kan tuh Nah kemudian tinggal dipotongin kayak gini Oke setelah itu tinggal dihapus latar belakangin yang overlay diatasnya juga dihapus latar belakangin kemudian tinggal diatur tempatnya Oke kemudian untuk overlay yang di bawahnya ini kita hapus aja jadi disisakan untuk dua overlay yang ini sama dengan yang ini Oke Oke jadi ini udah aku sisakan untuk dua overlay ini setelah itu kalian tinggal klik tanda ikon panah yang ada di atas terus kalian tinggal klik tanda ikon kembali itu kemudian tinggal dikasih ke awalin klik tanda ikon plus pilih video yang baru-baru kita simpan kemudian klik tambah yang ada di bawah setelah itu kalian geserin kayak gini untuk video yang paling akhir ini kalian hapus aja terus untuk overlaynya ini yang dua kalian hapus juga nah yang ini juga kita hapus setelah itu kalian pergi ke tanda titik kuning yang pertama nah di bagian sini kemudian klik tampilan videonya klik bagi atau speed tinggal dikasih key from yang di bagian awal kemudian geserin kayak gini pergi ke tanda titik kuning yang pertama nah tinggal disesuaikan setelah itu tinggal dikasih lagi key from untuk key from kedua kalian zoomin geserin ke kiri Oke kemudian lanjut lagi ke tanda titik kuningnya kita kasih key from lagi lanjut lagi ke tanda titik kuning keempat kita kasih key from lagi terus untuk tanda titik kuning kelima juga kita kasih key from tanda titik kuning keenam kalian kasih key from terus tinggal digeserin ke kanan kayak gini Oke kemudian untuk tanda titik kuning ketujuh kita kasih key from kedelapan kita kasih key from kesembilan kita kasih key from kesepuluh kalian kasih ketengah in kesebelas kalian perkecilin seperti kayak gini nah kita perkecilin seperti ini terus ke dua belas kalian kasih key from zoomin terus geserin ke kiri setelah itu ke tiga belas kita sesuaikan aja ya dengan tanda titik kuningnya kita kasih key from kemudian ke empat belas kita kasih key from untuk yang ke lima belas kita geserin seperti ini ke kanan terus tanda titik kuning keenam belas kita kasih key from ke tujuh belas kita kasih ke delapan belas juga ke sembilan belas kita kasih key from terus tinggal dikasih ketengah in ke dua puluh ya kemudian kita zumin seperti ini dan untuk yang key from paling akhir kalian perkecilin kayak gini kemudian kalian kasih ke awalin kalian pergi ke key from yang pertama nah bisa juga di zumin ya agar tampilan fotonya lebar terus kalian geserin dikit aja kayak gini kemudian tinggal diturunin videonya seperti ini lanjut lagi ke key from yang kedua jaraknya dikit aja kemudian kita kasih key from setelah itu tinggal diturunin videonya seperti ini lanjut lagi ke key from berikutnya kita kasih key from lagi di dekatnya terus tinggal diturunin videonya seperti ini Oke nah jadi ini udah aku kasih key from yang di dekat key from yaitu terus kalian kasih ke awal sini lagi Setelah itu tinggal klik overlay klik tambahkan overlay terus klik video stok yang ada di atas, pilih yang warna putih kemudian klik tambah yang ada di bawah terus kita pasin dulu kayak gini kemudian kalian zoomin seperti kayak gini, kemudian pilih gabungkan, terus pilih overlay dan klik tanda checklist dan untuk overlay warna putihnya kalian panjangin gini sampai ke akhir video, setelah itu kalian pergi ke awal lagi nah kalian pergi ke tanda titik kuning kedua dan tinggal klik bagi atau split, lanjut lagi ke tanda titik kuning ketiga, klik lagi bagi atau split, nah jadi ini udah aku potong-potongin untuk overlaynya sesuai dengan tanda titik kuning terus kalian pergi ke potongan yang pertama dan klik animasi, pilih keluar atau yang out, terus pilih puder keluar atau fade out, durasinya jangan lupa di fullkan ya, dan klik tanda checklist, terus kalian tinggal lakuin sama seperti kayak tadi nah jadi ini udah aku kasih animasi yang sama, sama seperti kayak tadi terus kalian tinggal klik tanda icon panah yang ada di atas, dan kita tunggu sampai 100%, setelah itu klik selesai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih